Gambar yang dicetak menjadi baris lurus. Casting dengan pop-it berubah menjadi cover pop-it yang trendy. Tidak ada lagi stres di sekolah. Cukup klik bukunya dan santai. Oh, sekolah sudah mulai lagi. Guru sedang menjelaskan topik baru. Tiba-tiba ada suara aneh di dalam ruangan. Hmm, apa kau membawa pop-it lagi ke sekolah? Siapa yang melanggar aturan? Tapi guru tidak menyadari apapun karena Michael membalik halaman. Apa kau membawa pop-it, Michael? Tidak, Bu Woods, bukan aku. Ibu akan mengawasimu. Ayo kembali ke pelajaran. Gabungkan sedotan koktel dan tusuk gigi. Selanjutnya, gunakan modeliat. Kita bisa buat binatang lucu darinya. Melodiku benar-benar lucu. Dengan pulpen seperti ini, mengerjakan PR jadi menyenangkan. Tahun ajaran baru dimulai. Aku punya banyak harapan untuk tahun ini. Gadis kita menantikan pertunjukan bakat. Aku ingin memasang poster di mana-mana. Pulpen ini membawa keberuntungan. Jadi ini pertunjukan bakat sekolah. Saatnya menempelkan poster. Keren, aku akan ikut. Ayo lakukan. Tapi petugas kebersihan bukan penggemar acara itu. Ya, apa yang kita punya? Kenapa ada banyak kertas di sini? Oh, pekerjaanku jadi banyak. Buat potongan untuk kotak dari karton. Tambahkan garis lipat. Buat bukaan dan lipat. Putar sesuai dengan masing-masing warna modeliat. Isi cetakan modeliat dan masukkan ke wadah. Mari kita bentuk. Anak-anak bisa melakukan hal kreatif di klub ini. Guru menyiapkan tugas yang menarik. Semuanya, hari ini kita akan membuat apapun yang kalian inginkan dari Play-Doh. Yeay! Keren! Setiap siswa dapat warna sendiri. Baiklah, mari mulai. Lihat, aku punya bunga biru. Ini warna favorit. Dan aku punya hati. Dan aku membuat gaya rambut. Kalian memang sangat hebat. Kalian sangat kreatif. Ayo kita berfoto. Senyum. Tumpuk modeliat bersama warna pink. Tutup dengan modeliat dan tambah tekstur. Sangat menarik. Kosongkan tempat pensil ambil risleting. Hiasi jahitan dengan kertas busa. Sangat cantik. Tambahkan tali. Ini hampir jadi. Wajah yang sangat lucu. Sekarang ranselnya sangat nyaman. Dan sangat imut. Wow, apa itu? Ransel Lego? Iya, orangtuaku yang memberikan. Lihat, banyak bagiannya. Jika digabungkan, kita bisa buat wajah. Para gadis mulai mencoba, tapi mereka tidak bisa. Kita buat sesuatu yang aneh. Ayo panggil teman-teman. Hei, teman-teman. Bisa bantu kami menyusun puzzle Lego? Tentu saja. Yeay, kita buat wajah yang imut. Ambil kertas busa. Baiklah, ini sampel kami. Buat detail sesuai cetakan. Satukan mereka. Jangan lupa dengan rambut pinknya. Strip dengan paku payung akan jadi penjepit. Ada roti pompom berbulu dengan pita di atasnya. Tambahkan mata biru dan bintik putih. Ya, kita berhasil. Christy melukis sepanjang hari. Sulit bagi orang kreatif untuk tetap teratur. Pulpen dan pensil dilempar ke seluruh ruangan. Sayang, rapikan semua alat tulis ini. Iya, tentu saja. Hmm, tasnya ini akan berhasil. Sembunyikan saja. Ups. Kita perlu sesuatu untuk itu. Setelah beberapa saat, ibu kembali dengan kotak pensil baru. Ambillah, ini untukmu. Ini cantik. Ini kotak pensil yang sangat populer. Hadiah LOL favoritku dari ibu. Kinder Joy? Apa yang kita dapatkan? Itu tidak penting. Potong ujung yang berlebih. Kocok. Langsung berubah jadi putih. Tempat pensil tua ini tidak butuh resleting lagi. Dan ranselnya akan berubah. Hiasi dengan pita. Gambar tampilan dengan mata di depannya. Ini adalah Eva. Kita punya penggemar Wally di sini. Oh, akhir pekan sudah berakhir. Lebih baik bersiap-siap untuk sekolah. Baiklah, aku akan kemasi ransel. Buku pelajaran, matematika. Hmm, mana diariku? Mungkin di bawah tempat tidur? Benar, ini dia. Oh, aku sangat mengantuk. Mimpi indah, Eva. Aku akan tidur. Waktu berlalu begitu cepat dan alarm berbunyi. Ah, aku ketiduran. Bersiaplah dengan cepat. Tidak baik terlambat di hari pertama minggu ini. Dia berlari ke sekolah. Berjalan di dekat locker dan dia berpikir, hmm, ada yang kurang. Oh, tidak. Aku lupa ranselku. Stiker yang dicetak dimasukkan ke dalam tas. Potong plastik dan rekatkan. Wallah. Tutupi apapun yang kau mau dengan stiker. Lorong sekolah selalu menyenangkan dan juga semrawut. Lihat laptopmu. Terkena lemparan. Hei, hati-hati. Aku sedang baca artikel. Aku beli stiker baru. Wow, ini keren. Ada gadis yang lewat. Dia terganggu oleh stikernya, jadi kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Aduh, stiker itu berbahaya. Hei, kau baik-baik saja. Iya, tidak apa-apa. Oke, ambil stiker ini untuk menghibur. Terima kasih. Skateboardku jadi keren. Wow, bisa ku tambahkan beberapa ke laptopku? Tentu saja. Ambillah. Keren, terima kasih. Johnny lewat di depan mereka. Bagaimana dengan lelucon? Hei, stiker di punggungnya. Akanku penuhi sekolah dengan stiker. Ups, glitternya tumpah. Pekerjaan untuk petugas kebersihan. Pekerjaanku banyak. Tidak bisa istirahat. Buat bagian dalam kotak dari kertas busa. Ada banyak kompartemen. Nyaman sekali. Gunakan kain mewah untuk menutupi kotak makan dari luar. Oh, telinga ini lucu. Anak kucing yang mengemaskan. Aku bisa bawa makanan kemanapun. Permisi, boleh makan bersama? Tentu, duduklah. Dia mengeluarkan kotak makan siang bentuk kucing. Wow, ibu, lihat mainan ini. Ini bukan mainan. Ini kotak makan siang. Keren. Kau mau pisang ini? Terima kasih. Senang bertemu denganmu. Dah. Halo, iya. Aku dalam perjalanan ke sekolah. Ups, kapan dia akan menyadarinya? Patung seorang putri terhubung dengan sarung jari. Bungkus rok dengan modeliat. Wow, kantong ini sangat besar. Tambahkan glitter. Kau bisa masukkan semua jenis barang ke dalam saku ini. Wow. Oh, aku sangat lelah. Aku perlu istirahat. Sayang, kau harus selesaikan PR-mu. Sekarang juga. Baiklah, ibu. Dia mulai memecahkan masalahnya. Dia menulis sedikit dan dia bosan. Oh, putri saju, kita bisa main saat ibu sedang memasak. Ini sangat nyaman. Ini organizer untuk belajar dan ketika kau bosan, ini bisa jadi mainan. Bisa bermain di kastil atau menggambar. Ambil bola styrofoam. Untuk menutupi bola dunia, kau membutuhkan bentuk khusus. Ya, itu berhasil. Ini cincin plastik, topi, dan tutupnya. Bersama-sama mereka menjadi dasar hitam untuk bola dunia. Ada manik kristal di ujung penahannya. Segarkan pengetahuan geografi kita. Gadis ini ingin menjadi travel blogger. Dia pandai geografi dan tidak pernah melewatkan kelas ini. Anak-anak, kita akan belajar benua dan negara. Siapa yang tahu di mana Amerika berada? Aku, aku. Bisa kutunjukkan? Holly, oke, tunjukkan. Ini dia. Benar sekali. Kau hebat. Anak-anak menyukai ini. Membendas yang di atas belakangan geek. Kau pulau ngat lagenrim. Yaitu pag ya dan kelasえる kuning.